Selanjutnya bisnis pangkas rambut asli Garut atau Barbershop Asgar. Ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda. Apa saja kiat pengusaha Barbershop Asgar ini untuk tetap bertahan di bisnis yang satu ini? Informasinya dalam segmen Demicuan. Ada beragam potensi usaha atau bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan atau cuan tidak hanya bagi pemiliknya namun juga bagi para pekerjanya. Salah satunya adalah bisnis pangkas rambut atau Barbershop Asli Garut yang kita kenal dengan Asgar. Nah bagaimana tips and trick agar membuat keuntungan yang berlipat ganda dalam bisnis ini? Simak informasinya dalam Demicuan. Barbershop Asgar di Ibu Kota terbilang cukup mudah untuk ditemui. Penamaan Asgar tak terlepas dari fakta bahwa hampir semua pekerja yang menjadi tukang cukur rambut Asgar di Ibu Kota memang berasal dari daerah Garut, Jawa Barat. Baim adalah salah satunya. Pria asal Garut ini bahkan telah 20 tahun bekerja menjadi tukang cukur rambut Asgar. Bahkan ia sangat bangga dengan profesi informal yang telah turun-temurun dikerjakan sebagian besar laki-laki di keluarganya tersebut. Mungkin karena faktor keturunan juga ya, faktor keturunan dari orang tua. Terus sekarang banggas rambut itu bukan pekerjaan yang istilahnya kalau dulu dilihatnya sepele gitu. Tapi sekarang udah banyak orang-orang yang sukses dari banggas rambut tersebut. Besaran keuntungan yang didapat dari bisnis barbershop Asgar memang menarik. Potensi cuan bisnis ini bahkan membuat sejumlah orang menjadikan barbershop Asgar sebagai peluang bisnis untuk meraih cuan. Karmel Yarian ini adalah salah satunya. Mantan pramugari ini melirik bisnis barbershop Asgar karena selain memberikan keuntungan besar, juga lebih cepat balik modal. It's a really good business kalau orang-orang mau bergerak di bidang ini gitu ya. Untuk saat ini sih, sampai sekarang kebetulan Asgar memang kita berputar itu udah 10 tahun, kebetulan di 4 lokasi. Meskipun di 4 lokasi, meskipun kita pindah-pindah, kita selalu BP sekitar 3-6 bulan tuh kita sudah BP. Jadi mungkin itu yang menarik buat banyak orang ya. Cuman memang tantangannya tadi lebih ke SDM-nya. Hal senada juga diungkapkan Mbak Im yang juga sempat memiliki barbershop Asgarnya sendiri. Bagi Mbak Im, barbershop Asgar merupakan usaha yang sangat menguntungkan. Tak hanya bagi pemilik, namun pekerja seperti dirinya. Potensinya cukup meyakinkan sih. Dari segi penghasilan itu ya setidaknya bisa membiayai keluarga lah gitu. Bisa, bisa. Apalagi dulu sebelum corona dari sebulan itu bisa di atas 30 juta dari sebulan itu. Menjamurnya barbershop Asgar di Ibu Kota tentunya tak lepas dari besarnya minat pelanggan untuk menggunakan jasa tukang cukur asli Garut. Pelanggan pun memiliki alasannya sendiri mencukur rambutnya di barbershop Asgar. Harganya juga gak terlalu mahal ya, tapi pelayanannya bagus, potong rambutnya juga rapi juga sih. Yang itu tadi saya bilang, capernya saya serahkan aja ke dia nanti hasilnya ya menurut saya sih oke gitu. Jadi lebih ke pemotongnya saya kesini. Dan hairstylistnya juga, pemotong rambutnya juga tahu, mau model apa aja gitu. Jadi sejauh ini sih masuk sih gitu. Biaya cukur rambut di barbershop Asgar yang kami temui bervariasi mulai dari 60 hingga 100 ribu rupiah. Tak hanya melayani jasa mencukur, namun barbershop Asgar juga memfasilitasi kebutuhan perawatan lain bagi para pelanggannya yang sebagian besar adalah kaum Adam. Ada hal yang menandai secara khusus bagaimana bentuk pangkas rambut atau barbershop asli Garut atau Asgar. Di antaranya adalah bangku tempat mencukur seperti ini, kemudian juga menyediakan sejumlah fasilitas tidak hanya mencukur rambut, namun juga mencuci rambut hingga mewarnai rambut. Di tengah ketatnya persaingan barbershop Asgar, pemilik pun tentu harus putar otak agar bisa bertahan dan tetap ramai dikunjungi pelanggan. Operasionalnya ya, maksudnya untuk ini bertahan akhirnya kita selalu up to date with the trend, kebutuhannya customer itu apa saja, terus apa yang perlu kita lakukan supaya skill-skill pemotong kita juga naik atau lebih baik. Dan kemudian yang ketiga biasanya kita ngembangin produk. Jadi misalnya sekarang trendnya apa? Oh trendnya misalnya pomade-nya waktu itu yang oil, water-based. Sekarang yang serbuk, yang bubuk gitu, nah itu yang selalu kita update sih untuk bisa bertahan sampai sekarang. Lebih lanjut, baik pekerja maupun pemilik barbershop Asgar sepakat bahwa selain teknik mencukur yang mumpuni, kesabaran juga menjadi salah satu syarat wajib yang mesti dimiliki saat menghadapi pelanggan, terutama anak-anak. Semua tips dan trik ini dilakukan barbershop Asgar demi cuan yang jumlahnya bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Fokus dan kemauan berinovasi tentu saja menjadi modal kuat agar sebuah usaha bisa terus berkembang. Dan hal ini juga bisa diterapkan dalam usaha barbershop Asgar, dimana dengan berinovasi dan juga fokus tentu saja akan membuat pelanggan terus berdatangan dan menghasilkan cuan yang berlipat ganda. Sufini Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.